Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Makanya kenapa Alhamdulillah banyak yang ngedoain Papa, Alhamdulillah upacara pemakamannya juga tadi berlangsung lancar semuanya dan semuanya memberi kesan yang memang Papa orang yang sangat baik. Selalu bercandain saya, bercandainnya kapan cucu perempuan selalu gitu. Jadi, itu yang belum sampean tapi gak apa-apa. Maksudnya, ya pokoknya gitu. Ya Papa cuma selalu bilang tentang cerita banyak, waktu mudanya gimana, jadi orang baik itu penting gitu. Karena, dan punya temen dimana-mana itu juga penting banget karena kamu gak bisa hidup sendiri. Kalau kamu keluar negeri, kalau kamu kemana pasti ketemu banyak orang dan itu bisa di, apa ya, bisa berlangsung lama. Tapi yang selalu saya ingat adalah Papa selalu ngeledekin saya dengan cucu perempuan. Papa orang yang cukup kuat ya, maksudnya stroke 11 kali, dengan gula darah yang cukup tinggi juga memang. Dan 11 kali stroke tuh kayak badannya tuh super banget gitu, super power banget, kayak superhero gitu. Tapi ya, semua pasti ada ujungnya gitu. Dan sekarang kita juga udah sakit banget kemarin ngeliat Papa ngelawan sakitnya. Saya tahu pasti badannya udah gak kuat, tapi Papa terus berjuang gitu, sampai akhirnya ya sudah, memang this is it. Dan doa kita semua pasti harus menyertai Papa. Doanya, oke. Ya, doanya sebenarnya sama-sama semua keluarga, semua anak-anaknya Papa. Suami saya juga sebagai anak ketua, rifat. Yang pasti kita pengen Papa tenang di sana, diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah. Insya Allah bisa dihapuskan segala dosanya. Karena sekali lagi, Papa Helmi Sungkar adalah seorang yang sangat baik untuk ngelamat. Terima kasih. Ya, jadi cerita dari itu, kenapa ayah sampai meninggal kali ini sebetulnya ini cerita agak lama. Karena Papa itu menderita diabetes ya tahun, dari umur 28 tahun. Tapi 5 tahun terakhir ini emang agak parah, naik turun-naik turun. Nah, mungkin satu minggu kemarin, eh satu bulan kemarin ini ada di rumah sakit. Tapi saya mohon maaf sama semua, karena temannya Papa variasi sekali. Dan banyak menghubungi saya, nggak bisa masuk. Karena protokol kesehatan di rumah sakit itu memang ready untuk COVID. Tapi sebetulnya Papa sama sekali nggak, bukan kena COVID. Melainkan dia kena stroke, dan ini untuk yang ke-11 kalinya. Selama di rumah sakit pun, dokter nggak pernah lihat ada orang bisa sekuat stroke 11 kali. Tapi kali ini kena batang otak. Sehingga struktur dari semua kursi tubuhnya bisa dibilang udah malfunction gitu ya. Kalau dibenerin darahnya, paru-parunya kena. Kalau dibenerin paru-parunya, ginjalnya. Jadi memang 5 hari yang lalu kira-kira kita putuskan Papa pulang. Masih bisa berinteraksi walaupun sedikit, hanya bisa buka mata. Tapi tadi pagi, ceritanya sesek nafas. Kemarin banyak buang-buang air, padahal selama beberapa bulan. Iya, bisa sebulan buang air sangat sedikit. Terus kemudian slime-nya semuanya keluar. Terus pas saya datang di rumah jam 6.00 kurang, ya beliau kira-kira meninggalkan kita jam 6.10. Jadi ya, kira-kira itulah ceritanya yang terjadi. Pas ini 1 bulan. Saya sendiri harus terima kasih kepada seluruh dokter yang merawat. Terutama dokter Linda, seluruh perawat juga. Kita rawatnya di rumah sakit pun, pusat otak nasional. Sangat korporatif. Saya happy sekali. Kami, bukan saya, kami dari keluarga happy sekali. Kerawatannya, tapi ya, kita kan manusia yang berusaha ya. Kita nggak bisa tahu nasib seperti apa. Tapi yang jelas, kita udah melakukan yang terbaik. Saya sendiri nggak tengah, dan foto saya penakan harus rewat sonde. Oksigen harus terus, gitu ya. Walaupun kelihatan badannya baik-baik aja, tapi fungsi tubuhnya dikarenakan diabetes. Jadi ya, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Lebih baik dari sekarang. Saya selalu percaya kalau di atas rencananya lebih baik dari kita soalnya. Jadi, kalau kita berusaha untuk apa-apa bisa ada terus dengan usaha kita secara medis, tapi secara manusiawi, saya ngeliat, karena saya berada di posisi dia, mungkin sadar akan segera, tapi nggak bisa apa-apa juga bukan pilihan yang baik. Jadi, ya kita selalu kembalikan ke yang atas. Tapi keputusan kami membawa pulang ke rumah itu, menurut kami adalah keputusan terbaik. Karena yakin sekali, di dalam hatinya, di rumah sakit pasti depresinya juga cukup tinggi. Tapi di rumah, namanya home sweet home, mungkin ya ini udah waktunya. Ketika kita kembali ke rumah, kita semua kumpul, komplit. Nggak ada yang kurang. Jadi, melepaskannya pun, seni pasti. Nggak mungkin, nggak. Tapi menyikapi kesedihannya, mungkin kita harus lebih bahagia kalau keputusan ini, dari yang di atas lebih bijaksana daripada keputusan kita. Mas Isil sendiri sangat bahagia terbukul nanti buat diri. Iya, karena orangnya periang, deket sama semua, care sama semua orang, nggak pernah memandang orang dari manapun. Kalau lihat dari background orang yang tadi datang, saya udah hampir berapa lama, satu jam kali salaman nggak selesai-selesai. Artinya, di masa seperti ini, orang membela untuk datang ke pemakaman adalah orang-orang yang punya hati besar. Orang-orang yang hati besar pasti didapatkan juga karena kebesaran hati temannya, yaitu yang namanya yang kami suka. Oh, nggak. Kalau papa saya sih sebetulnya nggak terlalu banyak suka berpesan. Tapi, saya selalu bilang bahwa mungkin yang dilakukan selama ini kedekatan dengan manusia, nggak selamanya bisa dinilai benar. Karena banyak yang harus dikorbankan. Tapi saya sendiri sebagai keluarga akhirnya memahami setelah saya punya keluarga lagi, bahwa kebaikan penelitian sama dia, kita anaknya yang petik. Bukan dia. Dia mungkin nggak pernah rasain kebaikan itu, tapi kebaikannya adalah untuk keluarganya. Jadi, saya nggak akan lupa kebaikan itu, dan saya akan teruskan kebaikan itu kepada generasi berikutnya. Iya. Kalau tanya kesukaannya, tentu mas soalnya kami keluarga berada di dunia otomotif, khususnya balap. Dan nama saya persis kayak nama papa saya, Rifat Kelmi Sungkar. memang sepertinya tugas saya untuk meneruskan itu semua. Karena dia udah banyak berjasa untuk negara ini, sebetulnya. Bukan untuk saya aja, tapi untuk negara. Karena dia berkali-kali mengingatkan prestasi internasional, bikin event yang sangat besar, bahkan skala dunia buat Indonesia. Jadi, apresiasi itu mungkin harusnya bisa menjadi catatan sejarah Indonesia lah. Kalau di bidang pahlawan nasional balap Indonesia, ya bisa dibilang. Orangnya ya, papa saya, legend. keinginan papa yang belum realisasi, buat saya, dia meninggalkan kita dengan semua yang telah dia ajek. Jadi, sebetulnya gak ada hutang lagi. Gak ada hutang lagi, tinggal kita membuat sesuatu yang lebih besar daripada yang pernah dia buat. Kalau masalah dia pernah bikin apa, gak ada yang gak pernah dia bikin. Semuanya pernah. Kejuaraan dunia motocross, rally, balap, MotoGP, Unimit, drag race, semuanya. Jadi, kalau tanya, Indonesia punya hutang jasa sama seseorang untuk dunia otomotif, khususnya balapan, ya mungkin dia adalah orang yang paling berjasa di Indonesia untuk bikin event-event otomotif. Ya, doanya adalah, semoga bukan hanya saya, tapi juga orang-orang yang cinta dunia otomotif Indonesia bisa mendoakan, apa, apa yang disumpah bisa diterima di sisi ya, yang sebaik-baiknya, diterima amalnya, dimahafkan dosanya, dan juga di lapangan tubuh. Harapan saya itu aja. Terima kasih.